Di 2014 itu, ya Alhamdulillah kita melewatinya. Politik identitas relatif nggak muncul di 2019, apalagi di 2024 kan. Politik hoax kita udah lewati juga, dan mudah-mudahan nggak terjadi di 2024. Tapi apakah ini efeknya akan bisa lebih gaduh dibandingkan dengan suasana di 2019 ketika isu yang muncul adalah kecurangan? Kalau dilihat dari komposisinya sih mungkin, ini kan ada tiga ini kan. Dan tiga-tiganya relatif tadi sebutkan cukup berimbang sebetulnya gitu. Nah oleh karena itulah memang harus ada penyelenggara yang betul-betul dipercaya. Jadi yang harus kita ingatkan itu, bukan hanya sekedar bahwa mereka melakukan tupoksinya sesuai dengan aturan. Nggak cukup, tapi badan ini sendiri harus dipercaya oleh publik. Sebab boleh jadi kerjaan mereka sesuai tupoksi, tapi kalau nggak ada kepercayaan terhadap penyelenggara itu, narasi-narasi seperti kami dicurangi, kami dicurangi itu akan menang-nangat hari. Oleh karena itu, pesan saya satu, wahai bawasmu, bekerjalah sekarang dari sekarang dengan cepat, cekatan, dan adil supaya semua persoalan-persoalan yang dihadapi dengan kejegeraan ini segera mungkin bisa ditekan. Baik. Sampai kan pada seluruh jajaran kuncinya adalah netral, netral, netral. Ada polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka, kerangka pengamanan. Mbak Waslum mengawasi netral-retas ASN, TNI, dan polri. Nah itu yang potensinya tetap ada untuk pelanggaran itu. Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kecurangan bisa terjadi dari tahap itu. Itu beberapa tahap itu. Di setok tahan bisa terjadi dari tahap itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.